Intro Selamat malam peran ini Selamat malam kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita Kita lihat saja Apa yang disampaikan oleh kader PDP ini Belum ada satu pun investor yang masuk Politikus PDP sebut kepala Otorita EKN bukan mundur Tapi dipecat Ya wakilnya Terus kemudian kepala otorita EKN Juga mereka mundurkan diri Kata apa namanya Kata dari kader PDP Kata politikus ini Itu bukan mundur Tapi dipecat Secara logika masuk akal sebenarnya Karena apa? Karena setelah kita lihat target dari EKN Yang tidak kunjung selesai-selesai disitu Katanya investor mereka antri Ya katanya tidak dibebankan APBN Tapi pada kenyataannya adalah omon-omon Begitu kan Siapa yang mesti kita harus percaya Terkait dengan EKN ini Begitu kan Maka bukan tidak mungkin satu sisi Mereka ya mangkrak atau bagaimana Begitu Tetapi mari baca Komentar-komentar netizen Banyak sekali pro dan kontra Ini salah satunya ya Belum ada satupun investor yang masuk Politikus PDP Sebut kepala otorita EKN Bukan mundur Tapi dipecat Dulu dikatakan EKN Tidak pakai APBN Tapi didanai oleh investor Sama juga dengan kereta cepat Bandung-kereta Jakarta Bener juga begitu kan ya Dulu Membuat proyek besar-besaran Begitu kan Padahal itu tidak ada dalam Kempanya seorang Jokowi Begitu kan Salah satunya adalah proyek ambisius Kereta cepat dan EKN Dia mengatakan Tidak akan membebankan Pada APBN Tapi pada kenyataannya Mereka sekarang kita lihat saja APBN ya semakin membengkak Di situ begitu kan Tak pera begitu kan Muncul lagi ya Katanya akan Mengambil apa Dipotong uang rakyat dan sebagainya Uang gaji rakyat dan sebagainya Artinya secara logika Ini gimana bangsa kita Masa kita mau bersaing Dengan negara-negara yang lain Yang sudah ya Apa namanya Fokus pada Ekonomi Fokus pada Teknologi dan sebagainya DKN masih ribut pada Di negara kita Masih ribut pada Nuansa-nuansa seperti ini Ini Bahkan udah pernah dibilang Sama Tom Lembong Diminta buat buka data Ya Kejelasan Investornya apa Dari mana Malah si Bahlul dan Opung Ya Itu soan bilang Datanya harasia Nggak bisa dipublikasikan Ngakakan di situ Begitu kan Artinya secara logika Ya orang akan melihat Marakyat Indonesia akan melihat Bahwa apa yang terjadi Kepada IKN hari ini Memang benar-benar Apakah tidak ada investor Apakah ada investor Itu yang kita lihat Begitu kan ya Kalau ada investor Mungkin ada Tapi mungkin sebagian mereka Karena kita lihat saja Ganti atau pindah Ibu kota itu Justru yang membutuhkan Puluhan tahun di situ Begitu Untuk bisa efektif Apalagi Apalagi IKN Kabarnya Begitu kan Ya Ya akan dibatasi Orang-orang Di situ Begitu Di sekeliling IKN Kalau mereka dibatasi Ya gimana Begitu kan Maka Dengan adanya Seperti ini Ya Saya memandang Bahwa Bisa saja Nantinya Ya IKN ini Lama-lama Tidak ada ya Penghuninya Begitu Bisa saja Lama-lama di situ Begitu kan Ya kita lihat saja Kedepan bagaimana IKN ini Kayaknya Betul dipecat Ya habis sih Gak bisa mewujudkan Impiannya Pak Nganu Investor yang bidang Sudah over Nyatanya Satupun tak ada Ngedabrus tingkat dewa Katanya begitu kan Ya Ini dikritik oleh Habis-habisan di situ Begitu kan Ya Apalagi ditambah Dengan ini Ditambah dengan itu Begitu kan Ya Semuanya Ini adalah beban rakyat Hahaha Ya katanya Ditanggung Non-APBN Padahal sekarang ini APBN Katanya Kepimpinan seorang Prabowo Hanya memberikan Ya ABBN kepada IKN 16 triliun Ini mereka bisa apa 16 triliun Begitu kan Ya padahal Anggaran IKN itu Kalau ingin sempurna Lebih dari 16 triliun Begitu Inilah kesalahan fatal Di situ Begitu Ujung-ujungnya Nanti Seorang Jokowi ini Ya Bisa saja Nanti ya Prabowo tidak mungkin Melanjutkan mereka Karena Hitung-hitungan Pak Prabowo Sebagai presiden Punya Ingin Ingin dikenang juga Oleh rakyatnya Begitu kan Ya Artinya secara tidak langsung Mereka juga ingin punya Prestasi Begitu Kalau ujung-ujungnya Prestasinya adalah Hanya melanjutkan Seorang Jokowi Mereka bukan prestasi Namanya begitu Namanya keberlanjutan Mereka tidak punya Prestasi apa-apa Ya Jokowi yang bangga Ya Belum ada satupun Investor yang masuk Politikus PDP Sebut ya Kepala otorita IKN Bukan mundur Tapi dipecat Wow Ngeri banget ya Ngeri banget mereka Anggota DPD Di fraksi PDP Perjuangan Deddy Yefri Sitorus Mengaku mendapatkan Informasi yang berbeda Perihal mundurnya Kepala dan wakil Ya Otorita IKN Ya Bangbang Susantono Dan Doni Rahajo Bahkan Deddy juga menyebutkan Bahwa Bangbang Dan Doni Bukan mundur Dari jabatannya Melainkan dipecat Alias dimundurkan Deddy menyatakan Sampai saat ini Belum ada Satu investor pun Yang sudah memberikan Kepastian Untuk melakukan investasi Sehingga investasi Dari dalam Di luar negeri Maupun Ya Maupun Belum ada Kepastian Ini Di luar Dan di dalam negeri Belum ada Kepastian Ini gimana Bayangkan Begitu kan Nasib rakyat Ini gimana Semuanya Apakah ditanggungkan Kepada rakyat Ujung-ujungnya rakyat Ujung-ujungnya rakyat Ya kapan Mau menjadi negara maju Kalau bangsanya kita Bangsa kita Begitu kan Ya Mau membangun Apa aja Belum ada Hitung-hitungan Belum ada Kesepakatan rakyat Dan sebagainya Dan pada akhirnya Bisa saja Ini proyek bisa mangkrak Begitu kan Proyek ini Jelas Begitu Ada nuansa Yang dipaksakan Begitu Sehingga apa Yang terjadi selama ini Kita lihat saja Realitasnya Begitu kan Jadi Saya meyakini Bahwa Benar juga Begitu Satu sisi Begitu Dalam artian Bahwa Apakah mereka Karena memang Tidak ada Alasan Begitu kan Dari mereka Bahwa mereka Mundur karena apa Jadi Kabarnya sih Kabarnya Kalau seperti ini Terus Wah ini Gimana Begitu kan Mereka Lama-lama Mala sih Begitu kan Karena Rasionalitas Sebagai Ketua IKN Dan wakil Ketua IKN Disitu Begitu kan Punya prestasi Luar biasa Padahal Kalau Seperti ini Gimana Begitu Bahkan Dedy Menyatakan Sampai Sini Belum ada Satu Investor Yang memberikan Kepastian Untuk Melakukan Investasi Selain itu Politikus PDAP Ini Menguturkan Masalah Pertanahan Maupun Status Tanah Tidak Selesai Dan Banyak Menuai Konflik Tak hanya Itu Dedy Menilai Bahwa Target Waktu Yang Diberikan Pemerintah Terlalu Pendek Dan Sangat Ambisius Bahkan Sebelumnya Presiden Joko Widodo Menunjuk Menteri PPR Basuki Hadimulyono Sebagai PLT Kepala Autorita EKN Sementara Wakil Kepala Autorita EKN Diisi oleh Wakil Menteri ATR Atau BPN Raca Juli Antoni Penunjukkan Menyusul Mundurnya Kepala Dan Wakil Kepala Autorita EKN Bambang Susantono Dan Doni Rahajo Ya Mereka Bisa Apa Begitu Kan Karena Pak Bas Kita Lihat Saja Kapatistas Mereka Adalah Bagaimana Desain Bagaimana Untuk Tata Kelola Apa Namanya Ruang Begitu Kan Yang Ada Selama Ini Tapi Kita Lihat Saja Realitasnya Begitu Kan Tata Ruang Itu Bukan Melihat Kerjasamannya Dengan Investor Tapi Ada Orang Yang Kemudian Lobby-loby Politiknya Semakin Luar Biasa Kenapa Tidak Luhut Aja Sekalian Begitu Kan Lobby-loby Politiknya Kan Begitu Keren Walaupun Banyak Yang Gagal Mereka Begitu Seperti Elan Mas Gagal Mereka Kita Lihat Saja Artinya Lobby-loby Politik Dalam Artian Untuk Bagaimana Investor Itu Bisa Diajak Bekerja Sama Tapi Ya Inilah Realitasnya Mau Bagaimana Lagi Se-se-apapun Yang Disanjung Sekarang Oleh Jokowi Ya Ternyata Di balik Ini Tidak Akan Jangan lupa Di subscribe To YouTube Hodari Podcast Rakyat Ini